Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa Deseyla dan sekarang kita lanjut lagi main di simpat foreign gimana di episode terakhir kemarin kalian sudah melihat kosannya mas Arya ya ampun, makasih banyak loh buat antusiasma kalian yang suka sama kosannya mas Arya kupikir kalian gak akan suka jadi aku udah dekor 2 kosan lagi yang joglo danawari 2 sama 5 udah aku isi dan udah ada penghuninya juga udah diisi juga sama simkos simkos gak tuh sahabat jadi kemarin kan kalian ada yang bilang kasih fasilitas gitu ya fasilitas laundry gratis jadi kita akan kasih fasilitas laundry gratis yang mana kosan danawari nomor 6 nya akan kita share ya sahabatnya jadi ada kayak laundry aja gitu soalnya dari sini dari rumah kita juga kelihatan dong ya ampun lucu banget kosan kita terlihat dari sini jadi yang udah diisi itu yang nomor 1, nomor 2, nomor 5 dan ya ternyata bisa dong maksudnya kayak ini gitu ya si Yarmelio dia itu tuh apa namanya seharinya tuh 127 simoleon which is nice padahal maksimal rentnya tuh 172 ya untuk yang nomor 5 mungkin karena unitnya di depan apa kayak gimana saya gak ngerti ya tapi dia beda sendiri harganya sama yang danawari 2 dan 1 gitu danawari 1 sama 2 sama maksimal rentnya 108 tapi kalau yang 5 itu tuh 172 kayaknya sih karena lokasi juga gak sih sepertinya ya yang jogol danawari 5 diisi sama mas Miki Yarmelino dan yang nomor 2 nya diisi sama mas Colleen Robertson ini jadi kosan cowok ya rata-rata semuanya cowok gak sih aku jadi pengen bikin co-living kosan putri terus juga kemarin ada yang rekomendasi kosannya versi setiap kosan beda warna terus juga ada yang kayak kosan jadul gitu yang kamar mandinya sharing dan juga ada jemurannya gitu lucu banget nanti kita bikin ya kebetulan mas Arya uangnya cuma tinggal 5 ribu nih sahabat jadi kita akan travel lagi ke jogol ya soalnya kita kan harus isi yang traveling yes traveling kita gak bisa travel gak bisa ya travel yaudahlah itu aja langsung aja kita capcus apa tadi saya mau ngomong apa sih lupa ya Allah ya gitu lah ya pokoknya sabar jadi sabar kalau kalian suka ngeliatak komen foreign pasti untuk lecture recommend atau link of friends to write karena aku yakin kalian pasti nungguin kayak next kosannya kayak gimana gitu ya kan oke sebelum itu aku pengen make sure dulu ya kalau misalnya kosan kita tuh aman aman gitu gak sih yaudah kan nanyainya nanti aja ya kita kesini dulu oke berarti kita move objects on dulu kenapa sih ini masih tulisannya rokaya side mulu udah perasaan udah aku ganti ini yang nomor 6 lotname kayaknya lotname nya udah aku ganti udah lah nanti lotname nya kita ganti aja ya berarti kalau yang ini kita dibikin luas aja gak sih karena kan ini tempat laundry ya jadi ininya mau aku iniin dulu kita hapus dulu mungkin kita kasih toilet ya siapa tau ada yang butuh toilet gitu kan di sebelah situ nah udah kayak gini oke nice jadi ini dibuka ya supaya lebih luas kurang lebih kayak gini terus untuk wallpapernya kayak kita pake yang ini aja gak sih apa sih namanya yang ini nih nah kayak gitu ya kan lalu kita ini dulu berarti area laundry nya sebelah sini gak sih kita pake peks ya aku harus manfaatin uang 5 ribu nya soalnya kita gak bisa spending banyak-banyak uangnya jadi harus sadar diri aja gitu ya mana sih laundry laundry day nah ini dia laundry day tara ya kan kita taruh berapa unit ya ininya kebetulan ada ini cakep banget disini satu terus harganya seribuan ya berarti kita harus taruh ini gak sih hampers di setiap kamar sepertinya sih harus taruh hampers ya di setiap kamar nanti aku edit ini aja lah ya bisa sih ya soalnya kalau yang udah diisi kita gak bisa edit lagi tuh udah ada tenannya jadi kita gak bisa edit untuk sementara waktu untuk sementara sih kayaknya kita cuman butuh dua biji dulu ya gak usah kayak banyak-banyak dulu habis gitu ini kegedean mohon maaf sekali aku sih vibesnya ingin minimalis ya Siti minimalis memang harus serba minimalis sahabat ya kenapa tidak segitu loh ini warnanya gak ada yang senada apa ya pilih warna putih aja sepertinya ya segitu terus aku ini ya mau aku kasih sekat kita kasih sekat ya buat apa sekat buat rapih weh biar keliatan lebih rapih oke nice terus kita jangan pake lampu ini nanti kita ganti aja lampunya gampang sekali terus area sini aku pengen tambahin lampu ya soalnya kayak gelap banget disitu ternyata tapi lampunya lampu dinding aja deh kayaknya yang nempel di dinding gitu jadi kita harus cari yang sesuai sesuai yang sesuai ya yang mana tapi aku sih lebih suka ini ya bu nah nanti ambian lampunya bisa kita ganti sesuai dengan isi hati ya panorama isi hati gitu terus bentar-bentar aku pengen ke laundry day lagi karena aku mau ngisi yang di atas sini untuk random aja nah yang kayak gini kan kita bisa taruh ini ya di atas sini terus juga kayak deterjen-deterjen gitu random aja supaya keliatan lebih nyata aja ansik nyata tidak setuh lalu apalagi yang harus kita taruh udah sih ya terus kita taruh sapu gak sih typical harus ada the power of sapu biar sangat ini sekali vibesnya ya jadi anak-anak kosan bisa pakai sapunya sama serokannya tapi kayak disitu kurang estetik ya bagaimana jika lau di sebelah sini saja ya oke lah ya disini disitu kayaknya lebih kayak ke ini gak sih hiasan dinding supaya lebih caen nah di dinding sebelah situ kita bisa taruh hiasan dinding contohnya seperti dinding ini dinding ini gak tuh harusnya jendelanya kita pindahin ke sebelah sini aja ya soalnya aku mau taruh ini disini kita pakai warna apa sih unsurnya putih ya yaudah aku taruh ini aja yang cocok sebenarnya warnanya apa sih bu kayak anda tuh krisis identitas warna ya lebih baik kayaknya wallpapernya jangan yang itu kita ambil yang basic aja yang putih ya karena kan ruangan laundry harus bersih putih ya kan ceritanya disini aku udah taruh ini lalu kita bisa taruh ini ya kayak pajangan-pajangan pajangan cantik aja sih pajangan cantik tapi kayaknya ini lampunya agak too much aku gak jadi taruh lampu aja disini kenapa ya kalau dekor tuh kayak widiwidiu banget gitu banyak inak-inuknya nanti lampunya gampang kita pikirin next adalah kita harus taruh hampers-hampersnya kayak kos tuh ditaruh di sebelah mana gitu hampersnya aku soalnya pengen ada ini juga kursi ottoman gini loh untuk sekedar chill out chill out jadi kayak sambil nunggu sambil kayak bisa duduk gitu ya gak sih ya kan tapi aku bingung mau pake yang mana kayak aku mau pake ini aja aduh uangnya mohon maaf sekali sahabat kita harus ini ya pintar-pintar mengalokasikan money kita supaya mbaknya tau diri aja gitu terus kita kasih ini ornamen ini ya tidak atau lebih kayak ke itu gak sih ornamennya painting lah ya ini kita taruh karpet di sebelah sheet2 lalu kita taruh ini boleh lah ya besar sekali ternyata anda ini juga sangat besar sekali tapi tidak apa-apa ya kita taruh pojok aja nah ini agak ke sebelah sini kamu juga ke sebelah sini tara nah gitu biar kagak kaku ya kan lalu kita harus taruh apa lagi say soalnya tinggal 2 ribu aku gak bisa aduh gak bisa banyak-banyak spending money-nya takut abis uangnya buat di dinding deh ya buat di dinding ini mah biar gak sepi aku harus tekerok ini lukisan nah ini kan kayak pikok udah tuh tinggal 2 ribu kan bingung kamu tinggal 2 ribu terus untuk wallpapernya supaya lebih berwarna ya untuk area sini kayaknya aku mau agak diganti warnanya nah biar gak kayak terlalu white-ish lalu kemudian area sebelah sini kayak aku mikirnya ada coffee table gak sih kayak meja kecil gitu di pojokan kita harus cari yang senada warnanya kayak gini boleh lah ya mereka satu genre tidak kayaknya ini lebih ke coklat gak sih nah mungkin ini kali ya lebih agak agak masuk matching lah ya nah gini terus aku pengen taruh apa coba tray coba ya kita ke kitchen jadi kayak ada ini nih kalau gak lux drink drink tray atau gak sugar cane juice drink tray tebu ya ini atau ini ya kayaknya lebih ke tebu gak sih jadi yang disini bisa minum air tebu untuk menghilangkan dahaga ya kita taruh situ untuk mereka yang ingin menghilangkan dahaga bisa coba disitu lalu hampersnya disebelah mana disini kayaknya sekumpulan hampers ya sekumpulan hampers tidak berarti aku mau disekat biar lebih rapih aja nah disekat gini lalu ininya agak kita ganti warnanya nah gitu oke semoga sih cukup ya bismillah jadi maaf banget kalau misalnya dekornya seadanya soalnya emang kayak uangnya terbatas cuman ada 5 ribu aja jadi kita gak bisa banyak-banyak nah ini disini gitu ya lalu kita butuh ini gak sih jemuran di luar masa kita taruh ini di luar kayak kurang estetik ya sahabat tapi yaudah tidak apaks apaks tidak apaks apaks nah ini nih sisanya berarti berarti kita tinggal kasih ini aja disini di area sini supaya gak mati gitu ya soalnya di area situ agak sepi sekali nah gitu kan biar agak sedikit ramai terus di pojokan situ aku sih kayaknya mau taruh taneman aja kan aku anaknya simple ya simple ya kurang lebih lah ya kita taruh taneman disitu biar agak cantik lalu kita taruh gorden gordenan disini supaya agak ada privacy aku sebenarnya pengen pakai ini sih ya tapi tidak tahu apakah cukup atau tidak uangnya soalnya kita juga belum ngisi toilet si itu terlalu makan banyak uang mohon maaf banget jadi kita taruh yang simple simple aja gorden nya mungkin kayak gitu nah iya itu tinggal yang disininya nih kita kasih ini aja ya nice tinggal kita kasih lampu aja udah udah deh beres kita emang belum bisa maksimal sebagai bapak kos tapi semoga anak kosnya pada betah dan mereka menyukai fasilitas baru yang diberikan oleh kos joglo jati alias mas Arya yang cocok yang mana ya perlampuannya wah kos itu saya sudah tidak bisa avoid lagi ini gak sih karena ini kayak dari rotan rotan gitu kayak cakep banget yang lebih tua adags tidak nah ini aja biar kayak lebih variasi tidak sih nice udah tinggal kita harus taruh ini aja di sebelah sini apa namanya toilet ya tapi gak ada uang sedih banget soalnya belum ada yang bayar belum ada yang bayar kosan gak bisa gitu naruh lantainya aja belum bisa ya oke doki oke doki gak tuh kita udah beres ya ngisi tempat laundry nya ini berarti statusnya share ya share ini udah aku ganti ke share ya coba kita lihat disini yaudah biarin aja bener bener kan ini udah share jadi nanti anak kos udah bisa pakai aku pengen lihat anak kos mau pakai gak ya aku pengen set color dulu untuk lampu ini kayak kita lebih ke atmosfer yang adem ya kayaknya ini gak sih coba aku mau ngecek yang ini aja kayaknya lebih kesini gak sih biar lebih warm ya lebih disitu terus untuk lampu sebelah sini kita samain aja kali ya atau lebih terang lah karena kan disini untuk ini kan apa namanya untuk ya si mas Arya tetep aja lagi hujan main laptop dong mau laptopnya rusak apa bagaimana jadi daily rental income itu tuh sekitar 397 si moleon seharinya ya kurang lebih kita dapet 397 which is nice dalam seminggu ya lumayan lah pasti untuk pasif income jadi mas Arya gak usah apa namanya kerja gitu ya maksudnya ya kerja capek-capek dan kalian juga ada yang bilang kayak mas Arya pindah aja kesini unitnya gitu biar kayak apa namanya biar astri karena disini astri kan terus juga enak gitu kita bawa mbak Vanessa kesini deh supaya mbak Vanessa bisa kontrol ini dulu oh iya kita gak ada duit sama sekali uang kita tinggal 16 simulayan dong sahabat wow eh nah ini dibuang lah dia kesini bawa-bawa sampah tuh gimana sih ceritanya kita juga bisa upgrade upgrade ya nanti berarti aku harus naikin level handiness nya si mas Arya karena mas Arya sekarang mau otw kerja dulu dia harus masih tetap kerja soalnya kita belum belum ini apa namanya autopilot ya kalau udah autopilot enak banget bah coba ini juga do inspection tolong dong Vanessa mohon bantuannya ya oke bisa biar sampai disini dulu kita main the sim 4 foreign dimana di episode kali ini kita sudah memberikan fasilitas yang luar biasa canggih sekali ya untuk kosan ini jadi kalau kalian suka ngeliat aku main the sim 4 foreign pasti untuk share dan komen atau link ya friends too dan sampai ketemu lagi di video-video foreign berikutnya salam guna si kreatif dan poin poin selamat menikmati selamat menikmati